hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys di masalah project ini kita ini saya mau review speaker kingmac tipenya PA1588 LV ya di sini Hai untuk spekifikasinya tuh speaker 5 inch plus Twitter ya ini Twitter dan 15 inch aja untuk ampli itu pakai ampli digital audio player seperti ini dia simpel Hai simpel banget kecil mungil tapi enggak kalau menurut saya pribadi tuh enggak sesuai banget dengan box peker yang besar jumbo seperti ini menggunakan aplikasi seperti ini sepertinya kesannya jadi dulu banget ini digital audio player support SD card USB ada untuk monitornya terus mode untuk prep next play punya tombol ini dan dilengkapi dengan turn control seperti ini ini mau input dari yang mana aja di depan atau ada mic2 eh puluh-puluh tas full volume eh puluh mic satu mikro volume big masternya terus menggunakan mikrofon terus disini efek subwoofer adalah ternyata subwoofer bass triple volume volume ini input kedua kalau mau kalau kalian pakai kitab yang depan ini ketika tekan kalau untuk yang satu tekan kalau dua lepaskan menutup tombol powernya tidak seperti gini nih sepertinya spesifikasi speaker-nya nih guys dia kini terangkai ya kikmik tipe via 158 FB lalu koses series shot gun protection outputnya itu dua ke satu spot berarti si ampli tuh satu spot ya untuk belasinya 2000 Ohm 2k ohm seperti 2000 besar juga guys ya subwoofer Rookie MP3 radio bass refkpa PA speaker yang berlanggan PA ya jadi seperti ini ini ada colokan ini untuk input input yang tadi kan ini ada pilihan input input dari depan atau belakang ini output untuk speaker kalau memakai speaker ini kita coba sini yang output speaker R dan lain-lain menambah lagi speaker satu lagi bisa ke atas ke guys disini kok selek sirkuit ini kosong ya kosong juga sepertinya seharusnya empat ya empat-empat colokan ini tapi ditutupi secepatnya anggur-anggur yang besar banget nih lawan dimasukin tikus-tikus yang kecil ya lebih sering kejadian si tikus masuk dari rongga-rongga lubang itu untuk mengkongkong ini mantep jiwa tapi bikin seharusnya kelemahan dari speaker aktif yang amplinya di box langsung itu sering rusak ini agak si amplinya karena getaran dari apa lagi kan ini ngebas banget ada subwoofernya yang bos banget gurur jadi sering rusak tuh di si amplinya terus kalau udah lama-lama juga dia bakalan cepat panas ya bagi dalam itu nggak dikasih kipas lebih baik beli speaker biasa tapi kita pakai seperti ini pakai yang seperti ini betapu ini guys mantep jiwanya jujur mantep banget ini ya gampang banget beli ini harganya masalah sih satu setengah kembali beli ini satu setengah jutaan jadi disini sih kalau online lebih murah ya guys dia patut jiwanya oke oke mungkin videonya sampai jumpa di sini dulu guys jika kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye